Bencana Tsunami Aceh juga menyimpan cerita tentang para pemberani. Mereka mendukungkan rasikan detik-detik saat tsunami meluluh lantakan bumi Nanggro Aceh Darussalam. Mereka mempertaruhkan nyawa menghasilkan karya jurnalistik yang menjadi saksi dahsyatnya bencana tsunami. Karya mereka kemudian menjadi motivasi masyarakat dan dunia untuk membantu dan terlibat dalam penanganan korban tsunami. Nama saya Alia Raban, saya lahir tahun 1972 di Lutsmawai. Saya berdomensili di Lutsmawai, kemudian tahun 2001 pindah ke Bandar Aceh. Saya berdugas sebagai juru kamera sejak tahun 1994. Waktu itu masih di RGTI sampai tahun 2001. Kemudian tahun 2001, Almarhum Maroni, waktu itu Maroni masih di Metro TV, mengajak saya pindah ke Metro TV bersama dengan Hamdani Eserkiah. Nama saya Hamdani Eserkiah, saya sebagai kameramen merangkap reporter Metro TV di Lutsmawai sejak 15 Papuari 2004. Saya nama Hasimulyadi, kelahiran tanggal 10 bulan 5 tahun 1970. Saya memulai memegang kamera dari awali dengan belajar dari teman, mengikuti teman dalam acara-acara baik syuting perkawinan, syuting ulang tahun, dan dokumen-dokumentasi kantor lainnya. Setelah saya mempunyai modal sendiri, saya berusaha untuk membeli kamera yang semampu saya. Nama saya Faisal, pekerjaan saya sebagai tukang foto dan kameramen. Saya menjalani pekerjaan ini sudah 7 tahun. Tinggal saya di kota Idirayuk. Terima kasih kerana menonton! Ini gambar itu lama juga sampai saya rasa itu lebih daripada 10 menit. Kemudian agak reda sedikit. Saya masih bingung waktu itu. Antara pengambilan gambar dan tadi goyang-goyangan. Kemudian saya hidup dengan kamera. Ambil gambar pertama kali saya ambil gambar istri saya. Tidak lagi mangkuk anaknya. Kemudian saya ambil tetangga yang lagi duduk. Dek, ayah pergi dulu, Dek. Mungkin ada bangunan yang merubah. Soalnya tetangga kita ini rumahnya agak udah merubah. Atapnya udah merubah. Kata istri saya, boleh abang pergi, tapi jangan lalau lama. Pukul 8 pagi, saat itu saya berada di toko abang saya yang dijadikan ruko tempat kami menginap. Kemudian ada informasi bahwa panti perak meroboh. Waktu itu langsung saya mati kamera. Langsung kembali ke panti perak. Sampai panti perak, tak lama juga saya panggil gambar. Waktu itu saya tidak hitung lagi menitnya. Manti saya ambil gambarnya aja, gambar-gambar. Tidak tahu, bang. Tidak tahu, di lekar yang terlihat. Kemudian ada informasi lagi bahwa di Penayong itu toko rubuh. Waktu itu saya langsung lari ke Penayong. Sampai di Penayong itu, Penayong itu kota Bandar Aceh. Di sana itu kalau hari minggu pagi kebanyakan orang belanja. Karena saat itu ada pasar ikan, pasar daging, dan berbagai macam-macam. Pikiran saya, kalau di Penayong itu terjadi bangunan yang rubuh, pasti tertimpa manusia. Dalam kerumunan itu ada suatu komunitas yang berseragam. Itu adalah pegawai dari satu supermarket yang di depan toko saya itu. Yang letaknya di lantai tiga. Jadi saya lihat mereka berusaha untuk berkumpul di luar untuk menyelamatkan diri. Siapa saja yang di situ, saya kira tidak ada yang tidak panik. Memang gempahnya di luar perkiraan kita. Allah, 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 Allah. Allah, Allah.